Apartemen tak selalu menjadi tempat tinggal bagi manusia. Di Tangerang, Banten terdapat apartemen tiga lantai, tetapi khusus untuk penangkaran sekitar 900 burung murai batu. Jurnalis JPMTV Sebastian Dimas dan jurukamera Trisabdo Aji berkunjung ke penangkaran burung murai batu Ring Nurholis di kawasan Tangerang, Banten. Murai batu merupakan jenis burung yang populer di kalangan pecinta burung kicau. Keindahan warna bulu serta kicaunya yang merdu menjadi nilai lebih dibandingkan dengan jenis burung lain. Inilah yang membuat Holis Rudianto memutuskan untuk membangun tempat penangkaran murai batu berupa apartemen. Selain sebagai tempat budidaya, apartemen murai batu juga berfungsi sebagai sarana edukasi masyarakat yang ingin melihat langsung cara merawat dan menangkar burung murai batu. Sederet fasilitas dan layanan juga tersedia di sini, seperti kamera pengawas CCTV, pelatihan kicau, layanan mandi burung, hingga memberi makanan teratur sesuai dengan selera penghuni apartemen. Menangkar ini boleh orang semua bisa melakukan tangkar, tapi untuk kesuksesan itu belum tentu. Kenapa? Karena sulitnya menangkar. Bagaimana orang harus mengetahui karakter burung tersebut? Oh, burung ini pengennya jangkrik, ulet, kroto. Nah, belum tentu semua jenis burung murai batu ini kadang-kadang ada yang nggak doyan jangkrik, terus kita kasih ulet. Kadang-kadang nggak doyan ulet, banyak, kroto, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Tidak hanya apartemen, Holis juga memiliki mal khusus murai batu dengan nama Mall Murai Batu Ring Holis atau Mall MBRK Tanggrang. Mall MBRK didirikan sejak 2006. Awalnya merupakan kiosk dengan ukuran kecil. Namun kini, diklaim sebagai pusat jual-beli burung murai batu terbesar se-Indonesia. Keputusan Holis untuk budidaya murai batu bukanlah tanpa alasan. Selain merupakan primadona burung kicau, murai batu juga memiliki pangsa pasar yang bagus, baik di dalam negeri ataupun mancanegara, seperti Singapura, Vietnam, dan Myanmar. Murai batu dibantrol dengan harga beragam, sesuai dengan jenis, warna, dan kualitas kicau. Burung ini memiliki standar jual mulai harga 1 juta rupiah. Namun, murai dengan jenis unik seperti albino dan ekor panjang dapat dijual dengan harga mencapai 500 juta rupiah. Perjalanan kolis dalam budidaya murai batu tidaklah mudah. 15 tahun budidaya murai batu, sederet komentar miring, sering diterima. Sejumlah tetangga kerap memandang sebelah mata dari usaha yang digeluti. Banyak orang yang menyomoah di dunia kita. Artinya, mulai dari tetangga, sahabat, bahkan keluarga sendiri, mas. Intinya, bahasanya mengolok-olok lah. Dodolan kok manuk, kan bahasanya gitu kan. Jualan kok burung gitu kan. Ternak kok burung, ternak kok manuk gitu kan. Tidak hanya yang berdasi, tidak hanya yang pegawai, tidak hanya yang bisa begini, bisa menafkahin semuanya keluarga. Tapi ternak burung pun saya ingin membuktikan ke semua media sosial, ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, bahwa ternak burung itu juga bisa menjanjikan. Agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19, Holis memaksimalkan media sosial sebagai media promosi. Tiap hari, dibantu pegawainya membuat konten untuk diunggah di media sosial, graha, MBRK. Untuk mendukung kegiatan budidaya burung, saat ini, Holis tengah membangun instalasi karantina hewan. Tempat ini berfungsi sebagai tempat karantina burung yang baru saja datang dari daerah lain, ataupun luar negeri. Sejumlah fasilitas pun disiapkan, mulai dari dokter hewan hingga obat-obatan. Ini untuk memastikan kondisi kesehatan burung dan legalitasnya. Rencananya instalasi karantina hewan boleh beroperasi pada akhir tahun 2021. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, JPM TV, Jakarta.